Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril, sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil, dia juga banyak zikir. Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat, jadi malaikat ada yang dipecat, itu Azazil, ada yang harut-marut, itu baru beberapa kisah malaikat, masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelihatan Bu kalau saya berdiri nanti kayak Panglima Perang ya mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatiha di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya ma ganimatu az-zikr atau majaliz az-zikr ya Rasulullah apa ganimah ganimah itu benefit keuntungan ketika orang berzikir wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Jannah Al-Jannah Surga Surga oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga hadis yang sudah masyur para asatis sudah sangat faham Nabi mengatakan hadis Imam Tirmizi hadisnya sahib jika kalian melewati kebun-kebun surga bukan satu kebun-kebun riyat jama' dari rautah kebun-kebun surga farta'au maka petiklah farta'au juga berarti maka cicipilah farta'au juga berarti maka jagalah jadi kalau kita mampir di suatu majlis majlis zikir cicipi jangan cuma nonton ikut baca apa yang dibaca ikut katakan apa yang dilafazkan maka kita sedang mencicipi buah-buah surga seandainya Allah bukakan muka syafah maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga sedang mencicipi buah-buah surga dalam hadis yang sahih disebutkan subhanallah bihamdi subhanallah ril azim itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah adalah pepohonan pepohonan surga maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi subhanallah ril azim dia sudah menanam jika satu kali dia baca dia menanam sepuluh pohon jika dia membaca seratus dia membaca seratus seakan-akan dia menanam seribu pohon kalau kita punya kebun kebun sawit seribu pohon itu berapa hektare jika itu pagi sore pagi sore pagi sore kali 30 hari kali 60 kalau kita mau kali-kali sampai capek-capek sendiri maka orang-orang ahli zikir ini kolbuhu etheri ghani kolbunya kaya kalau orang kaya mau apa saja bisa tidak maka ahli zikir itu mau apa saja dia tinggal terbersih di kolbunya Allah kirim hati-hati yang antum yang banyak zikir jangan mikir aneh-aneh nanti ibu-ibu marah Allah itu pecemburu Allah itu pecemburu kalimat cemburu menunjukkan cinta maka bab zikir ini babul mahabbah bab cinta mencintai seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan bapak ibu karena cinta datang jauh-jauh hari datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta kenapa terasa kemudian ringan karena kita cinta nanti di surga perjalanan jauh ada satu pohon baru bisa ditembus dengan seratus tahun perjalanan tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat oleh ahli surga biasa seratus tahun dia berjalan dia tidak bisa melewati satu pohon itu itulah pohon yang disebut tuba tuba liman ra'ani wa'amah nabi tuba dapat keagungan kelembutan keharuman naungan pohon-pohon surgawi bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia siapa yang menghidupkan majlis zikir maka di rumahnya di jalannya di masjidnya di halakahnya di suraunya itu akan ada bayang-bayang pohon tuba itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu karena itu adalah puncak dari taman-taman surga maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana tapi inti dari tempat surga itu tempat surgawi bukanlah fisik bukanlah masjid dengan bangunan yang megah tapi ada sosok yang kolbunya senantiasa menyebut nama Allah jadi sebenarnya taman surga itu ada di kolbu seorang mu'min kolbul mu'min baytullah begitu kata ulama kolbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kolbu ini sudah jadi rumah Allah belum? rumah fulus ya? kalau masih jadi rumah fulus lelah hatta ustadz dia dia lelah maka jadikan rumah Allah itu yang pertama kolbu fisik ini tergantung kolbu dulu saya belajar zikir di surau masih surau kayu kayu pun bukan kayu mahal kayu bekas-bekas gak kepake di luar kita tambal untuk surau kita tapi disitu banyak orang yang bisa berzikir dan tempat itu dirindui kenapa tempat itu dirindui karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir ternyata ada kabar gembira setiap kali kita mencari majlis-majlis zikir ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri dalam hadis imam Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi dengan riwayat yang beragam kita ambil satu redaksi Nabi sallallahu alaih sallallahu sallallahu mengatakan inna lillahi malaikatan tawafi di ribet kedua inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling fudula mereka berbeda dengan malaikat rakib dan atib mereka tambahan malaikat yang di luar rakib dan atib yaltamisuna majalisa zikr mereka hanya mencari majlis-majlis zikrullah salah satu majlis zikrullah adalah majlis ta'lim yang majlisnya membuat kolbu teringat kepada Allah subhanahu wata'ala banyak sekarang majlis majlis ta'lim isinya bukan ta'lim tapi tal'in melakna tabdiyat membidah-bidahkan mukhasamah saling bermusuhan gheibah menggibah orang merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia itu bukan majlis yang dicari malaikat ini malaikat ini hanya mencari majlis-majlis yang kalam merobinya gurunya syekhnya tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wata'ala satu malaikat dicipta Allah kasih kepadanya satu zikr atau dua zikr atau tiga zikr atau banyak zikr yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil dia juga banyak zikr cuma sayang dia berzikir dengan nafsu ingin jadi wali ingin jadi orang sakti ingin jadi orang terbaik dengan zikrnya maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat jadi malaikat ada yang dipecat itu Azazil ada yang Harut Marut itu baru beberapa kisah malaikat masih banyak malaikat yang lain tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga itu juga karena zikir jadi jika ingin jalan-jalan ke surga banyak-banyak lah zikrullah apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri ketenangan dalam jiwa sudah masuk berarti sebenarnya sudah pindah alam cuma kita masih merasa disini itu yang disebut dalam hadis imam muslim tidaklah ada sekelompok orang berduduk di suatu majlis mereka sebut-sebut nama Allah mereka berarti berjamaah mereka berjamaah kecuali hafat bihimul mala'ika maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah malaikat yang mirip seperti mobil cuma dia bersayap terbang kemana-mana hafat akan menghubungi mereka dalam hadis imam muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana jadi kalau makanya tadi kita buka kajian dengan fatiha itu cara menghimbau malaikat tadi mereka lagi banyak sampai ke atas teman itu tidak lihat kan kalau lihat terkabur paling pingsan melihat ada orang bersayap kan pusing apabila mereka ketemu maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana halum halumu ilaha jatikum ayo ini tempat hajat tempat orang ber berzikir itulah yang disebut ahli zikir itu mashhur di kalangan malaikat baru dia mashhur viral di youtube ngapain viral di youtube kalau gak mashhur di kalangan malaikat di alam malakut jadi channel malakut dulu terkenal baru channel youtube youtube gak masuk ke alam itu alam maya tapi kalau malakut di sana ada zikir berlapis-lapis sampai ke langit pertama kedua ketiga keempat itu malaikat zikir semua jadi nabi ketika dia naikkan ke atas beliau mendengar ada malaikat berzikir subhanallah diturunkan jadi zikir pagi sore jadi zikir yasinan jadi kita zikir begitu sedang meniru para malaikat maka ini kabar gembira bagi teman-teman sahabat bapak ibu yang datang ke majlis zikir berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup dan sudah aktif bedanya kita tidak bersayap mereka bersayap kita masih butuh makan mereka tidak butuh makan ini hari aktif jam kerja kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan karena ingin memberi makan kepada kolbunan ruf maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya wahai malaikatku sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan apa jawapan mereka mereka sedang memuji engkau sedang membesarkan engkau sedang mentahlilkan engkau itulah dalil tahlilan mereka bertahlil dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau arcara apa bebas yang penting tahlil mau tahlil lagi kematian mau kehidupan mau kehilahiran mau syukuran terserah mau ba'da sholat di luar sholat tidak ada pembatasan Allah tidak membatasi kenapa ada orang yang membatasi maka selamat jadi ahli tah lilan bukan hanya bawa berkat berkat itu cuma untuk perut nama kita disebut-sebut disana apa kata malaikat si fulan walaupun dia ngantuk-ngantuk dia zikir ya Rabb si fulan dia tinggalkan kerjaan ya Allah untuk menghadiri majlis ya Allah si fulan istrinya ngambak ya Allah karena suaminya suka majlis ya Allah si fulan si fulan si fulan itu diadukan semua ke Allah disitulah Allah ridho kepada hambanya selamat selamat antum berpelomik di rumah kalau sudah jadi ahli zikir sudah suka majlis zikir harus lebih sayang kepada pasangan kok boleh galak kalau pulang kalau pasangan kita bilang luar mulu jangan diketusin lagi dia sudah kesetia ekspresikan sayang kita kepada hamba hamba Allah pertanyaan pertama kali kepada ahli zikir harus lebih sayang kepada pasayangannya daripada orang yang tidak suka berzikir karena Allah mengatakan sayang yang di bumi sayang maka engkau akan disayang yang dilangi jangan galak-galak sama istri ini ibu-ibu jangan galak-galak sama suami kalau perempuan suaminya minta dek kamu di rumah makanya afdol di rumah tapi kalau suamin mas bang kalau disini panggil bang bang di rumah aja bang sabar dek kan kita udah pasti udah akan nikah udah gak kemana-mana bang abang mau cari Nur biar tambah sayang sama adek gombal itu gombalnya dokter tohir itu lalu bagaimana cara menikmatinya kalau ada gelas ada air tapi di gelas itu ada kotoran bisa gak saya menikmati air maka cara pertama menikmati zikrullah bersihkan tempat minumnya bersihkan mulut kita anggota tubuh berani gak kalau lagi junub masuk masjid imam asalkan dari penulis hikam menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani dan itu harus ditobatkan astagfirullah istifarnya bukan dari dosa zahir istifarnya dari dosa lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang awam menganggap zikr itu sunat enggak kalau bagi ahlul haqiqah zikr itu wajib kena dalilnya surat al-a'raf ayat 205 janganlah engkau menjadi orang yang lalai berarti lalai itu haram lalai itu haram maka ulama' kita buat teknik zikr ada zikr seribu seratus seribu lima ribu 70 ribu sampai zikr tidak ada hitungan lagi jadi pertama bersihkan dulu gelasnya kita sebut tau taubat udah bersih semuanya udah bersih tapi makan di rumah orang enggak izin nikmat maka izin dulu siapa yang punya air ini ada siapa yang punya zikir ini aw maka sebelum kita zikir kita minta izin kepada Allah itulah rahasia syukur maka setelah taubat astagfirullah kirim pateha kepada nabi kepada silsilah yang mengajarkan zikir itu adalah cara minta izin kenapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk maka dia belum disebut berterima kasih kepada khalik dan sebaik baik terima kasih adalah alhamdulillah doa terbaik itu alhamdulillah alhamdulillah itu adalah kalimat syukur sering enggak kirim pateha untuk guru sang maha guru rasulullah salallahu alaihi kirim untuk beliau terkhusus untuk nabi ditambahkan salawat hadirkan hubungkan kolbu kita dengan kolbu rasulullah salallahu alaihi akal kita dengan akal rasulullah lisan kita dengan lisan rasulullah jasad kita dengan jasad rasulullah hubungkan semua ini disebut rabita ikatan rabitatul muhammadiyyah ini yang disebut kul inkuntum tuhibbun Allah fattebi'uni jika engkau cinta kepada Allah ikut aku maka tubuh kita amalnya ikut amal nabi akal kita ikut cara fikir nabi kolbu kita ikut zikirnya nabi sallallahu alaihi karena kita tidak semasa dengan rasulullah maka nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa aman nabi summa tuba liman ra'a man ra'a man ra'a sampai tujuh kali sabah amal ra'at beruntung yang melihat aku percaya kepada aku beruntung yang melihat orang yang melihat aku yang melihat yang melihat yang melihat jika diteruskan ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian beruntung orang yang memandang orang yang memandang gurunya gurunya memandang gurunya gurunya memandang gurunya gurunya memandang rasulullah sallallahu alaihi wa sallam syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu rasulullah syukur-syukur gurunya diizinkan memandang rasulullah dalam keadaan yaqzah dalam keadaan jaga maka antung pandang dia sungguh tubah beruntunglah orang itu itulah rabitah hakiki ditanya Rasulullah SAW siapakah kekasih Allah beliau menjawab orang yang jika engkau pandang membuat engkau mengingat Allah itulah dalil rabitah terkuat hadis Ibn Majah hadis Ahmad hadis Abu Nu'ayn tabarani, hakim dan hadisnya sahih kita pandang dia kita ingat-ingat dia membuat kita ingat kepada Allah SWT jika punya guru begitu pastikan guru itu seorang wali Allah seorang wali wali Allah jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini pakai begini bisa siapa saja tapi kalau kita kenang dia kalam-kalamnya sikapnya ahwal-ahwalnya akan membuat kita pindah melihat alam menjadi melihat yang menciptakan alam apa maksud hadis ini kalau berzikir mau nikmat harus punya guru harus punya guru ada yang pernah kursus bahasa inggris setahun lewat youtube tidak pakai tidak bisa-bisa tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa inggris cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong minimal ngomong I love you thank you pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru maka berzikir itu jangan hanya lewat youtube carilah guru di tempat kita yang ahli zikir zikirullah sudah berapa tuh pertama taubat kedua izin dengan cara bersyukur terima kita berterima kasih kirim yang ketiga tadi sholawat yang keempat yang keempat itu meluruskan niat niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat kita akan zikir karena dia layak dizikirkan tapi kebanyakan orang awam kenal Allah Allah itu tempat ngadu boleh Allah ini tempat menunaikan semua hajat boleh tapi itu awam orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat gak ada hajat dia gak zikir padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau lagi hidup susah dompet lagi tipis itu kencang baca sholawatnya kencang tahajudnya bahkan sholat duha kencang padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rejeki yang ada cuma orang yang sholat empat rokaat di awal pagi di awal hari Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari ulama kita beda pendapat ini sholat apa ini sholat syuruh apa sholat duha benar sudah man sholat arba'an yang sholat empat rokaat di awal hari kafahullah Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari hajat kita kepada Allah hajat apa hajat zahir atau hajat batin lebih banyak hajat yang mana jangan-jangan zahir maka datang ke ustaz tohir ustaz tohir doainya bisa beli mobil jadi ke ustaz itu minta doa beli mobil benar datang ke kiai pak kiai doain anak saya sakit semuanya fisik pak kiai doain saya lagi banyak hutang semoga bisa bayar hutang jadi kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk sholat fulus karena minta jodoh ustaz tohir diminta ustaz nikah aneh salah tolong doakan saya semoga dapat jodoh kenapa minta ke ustaz karena ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah padahal ustaz gak rasa dekat juga ustaznya ada ustaz lagi di belakang dia sekarang coba kalau datang ke guru gak nanya begitu nanyaannya bagaimana ustaz tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk ustaz dia bingung sholat gue juga belum khusyuk ustaz bimbing saya untuk menjadi ahlullah gitu kalau datang ke ustaz berarti niatnya sudah sahih itulah yang disebut ilahi antama sudi waridaka matulubi ya Allah hanya engkau tujuanku berarti tujuan zikir bukan pengen sakti bukan pengen dapat duit banyak bukan juga pengen cari ketenangan bukan pengen cari khusyuk nanti antum zikir gak khusyuk gak mau zikir lagi ya jadi jangan belajar zikir karena pengen 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 ini zikir itu karena supaya Allah ridha ridha artinya rela yang penting Allah rela sama kita Allah kalau sudah ridha hamba ini pendosa dimaafkan tapi kalau Allah belum ridha walaupun itu solat sehari 700 rokat itu tidak diterima kok bisa begitu karena Allah belum ridha kan yang dipandang Allah kalbunya jadi baca ilahi antamaksudi waridhaka matulubi itu penting disebut tashehun niyah meluruskan niat kami kalau dulu belajar hadis belajar quran ada namanya adab hamil quran atau adab santri quran santri hadis nomor pertamanya apa tashehun meluruskan niat tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis waktu belajar zikrullah guru saya bilang luruskan niat dulu belajar hadis enggak belajar belajar walaupun kita diajarkan adab adab tapi diajarkan melafazkan diajarkan guru zikir nikmat tidak nikmat ridoh khusyuk tidak khusyuk tetap ridoh bisa enggak begitu zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat kenapa zikir tidak terasa nikmat zikir zikir itu obat obat itu untuk yang berpenyakit obat itu murrun wala hulun obat itu pasti pahit tidak manis benar obat manis pahit yang manis itu obat demam anak-anak apa namanya wah iklan tapi obat orang dewasa pahit atau manis pahit mau mengobati kolbu maka nikmati pahitnya zikrullah nikmati pahitnya tahajud orang tidur kita bangun nikmati pahitnya sedekah itu bertengkar dalam hati coba antum sedekah bertengkar di hati kasih enggak kasih enggak 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 begitu tengkar sudah megang tasbih datang syaitan bid'ah syaitan itu ada yang merasa tadi sudah jalan tasbihnya subhanallah subhanallah atau handphone bunyi terganggu lagi maka tips menikmati zikir apa kata Allah kepada serina musa ikhla'na alaik tinggalkan sendalmu aksesiorismu jadi kalau mau zikir matikan handphone ya matikan handphone kita punya smartphone yang canggih kalau lagi zikir dia di-off kan dulu sebentar di-off kan ini gimana cara meng-off kan ini pakai syahadat ajak wahai akal pikiranku bersaksilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. syahadatkan akal kita syahadatkan kolbu kita baru zikir ini paling kunci setelah tadi meluruskan niat kembali ke depan syahadatkan diri kita sebelum mau zikir mau sholat mau sedekah mau apa saja syahadatkan dulu siapa tahu ketika kita selesai sholat terus kita keluar terus kita mau sholat lagi pernah terjebak kepada kufuran kufur yang tidak terlihat maka kita syahadatkan dulu pikiran ini kolbu ini tubuh ini baru kita masuk lagi ke ke alam zikrullah jadi sudah berapa lima bisa diulang satu taubat dua syukur pertama syukur kepada makhluk kirim alfa kenapa alfatiha karena alfatiha itu ada alhamdulillah di dalamnya alhamdulillah adalah afdol syukur syukur tertinggi doa terhebat terus sholawat kenapa sholawat yang membuat kita bisa zikir sekarang nabi bukan kalau nabi gak ajarkan bisa gak kita jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersolawat inilah perbedaan antara jibril dengan azazin itulah beda antara nabi muhammad dan iblis itulah beda antara mu'min dengan kafir dia bersolawat banyak banyak sholawat kalau bukan karena sholawat zikir kita gak diangkat sholat kita yang gak khusyuk itu gak akan diterima ada yang khusyuk sholat zuhur tadi khusyuk atau khusut khusut jujur ajalah itu sholat itu masih diangkat karena ada sholawat di belakangnya jangan debat lagi pakai sedina gak pakai sedina gagal fokus namanya sholawat aja ini mau sholawat debat dulu dalam pakai sedina gak orang lagi sholat masih debat kita udah ada hadapan musuh mau pakai jurus apa gak ada kalau sudah mau pergi perang sholat itu berperang dengan syaitan dengan diri sendiri jangan pakai teori macam-macam langsung inilah dikatakan oleh imam abu ali ad-dakak zikrullah silahul muridi zikr kepada Allah adalah senjata para murid udah punya senjata belum udah pernah dikasih sama guru dulu dikasih ijazah ditalkin diasah gak udah diasah udah dilatihkan belum pertama dihunjam dulu ke jantung kita diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain itu latihan sebenarnya latihan mengolola jurus-jurus zikrullah langkah-langkah zikrullah di dalam diri supaya denyut jantung dia juga berdenyut nafas naik dia juga dihiru nafas keluar dia juga ikut keluar baru bener nanti ketemu dajjal aman ini ketemu latihan sama dajjal latihan panahan gak cukup itu panahnya patah dulu sebelum sampai sekarang kalau mau latihan panahan latihan aja jangan niat mau perang sama dajjal gak cukup mau perang sama dajjal latihannya latihan ma'rifatullah latihan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka main panahnya juga harus dengan zikrullah coba nih yang suka main panahan kena hampir ke tengah ada perasaan giren pasti itu karena manahnya gak nyebut nama Allah ada torikot memanah main manah manah aja berkuda juga ada itu benar nanti di akhir zaman perang itu perang fisik semuanya fisik tapi bukan di fisik itu intinya intinya ada di dalam non fisik rohani kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada mu'az wahai mu'az iadalah ma min amalin anja tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr daripada azab kubur yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah hadis dari Imam Tirmizi dan Ahmad azab kubur itu itu azabnya agak beda dia semi-semi azab neraka jadi lebih kepada azab nafsiyah ada juga jasabiahnya ada yang pernah ini gak Satohir pernah ditahan di imigrasi gak waktu keluar negeri belum ya mau coba gak mau gitu kawan saya waktu masuk ke Israel ditahan itu ustaz wajahnya langsung berubah untung gak buang air kecil berdiri itu ustaz ustaz aja hilang saktinya lagi diperiksa sama ini ustaz mau kiai mau tuan guru mau mursid masuk ke alam kubur gemeteran juga ketemu munkar dan nakir maka nabi mengatakan kalau orang ini kenal Allah pertanyaanmu karena kira apa man rob buka siapa rob gak ditanya ente mursid gak ditanya ente khalifah torikot gak ditanya ente sepuluh gak ditanya gak laku disana ente hafiz 31 juz juz ke 31 nya juz alpokat ada juz seduren kalau disini gak yang ditanya siapa men rob buka tuan kamu siapa rob itu artinya tuan kamu bertuan kepada siapa hidupmu kamu menghambakan dirimu kepada siapa kamu hafal quran untuk siapa kamu zikir untuk siapa kamu ngaji untuk siapa kamu kamu kerja untuk siapa coba nih berangkat pagi jam 6 pulang jam 6 berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah kalau enggak ketika kita jawab Robby Robby bingung apa yang mau dia jawab kerjaanku jangan-jangan tuan kita handphone antum ini kan enggak bisa lepas dari handphone bener jujur ajalah lebih bid'ah smartphone yang dari Cina itu atau tas tasbih dari Cina juga lebih bid'ah mana kata kawan ya sih pegang handphone ngajar pakai handphone bahkan pakai tablet terus bilang tasbih itu menyerupai Yahudi saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih enggak ketemu mulai di tentaranya orang-orangnya petaninya orangnya rahib-rahibnya enggak ada pakai tasbih enggak ada pakai kuplu dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak jenggot bapak itu masih kurang sunnah apalagi jenggot aneh Masya Allah enggak ketemu jadi mereka ini kan enggak senang langsung Yahudi malah ada yang bilang tasbih itu punya saulid ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih enggak belajar usul fikir dengan benar bahwa ada yang disebut al-maksud ada yang disebut dengan tujuan orang megang tasbih tujuan orang megang handphone apa lebih mulia mana tasbih Rasulullah enggak pernah pakai tasbih kita bisa papas ini kalimat Rasulullah baca Quran pakai mushaf enggak mushaf alat tasbih sama orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf enggak lembaran pakai mirip dong disebut ahlul kitab kan mereka eh ahlul kitab antumnya ahlul kitab semua nih berarti jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa ternyata ijazah sanat tasbih bersumber dari Sayyidina Hassan al-Basri murid Sayyidina Ali lahir di masa Sayyidina Omar Allah Hassan al- lahir di Hijaz di Medina tapi besarnya di Basrah berguru kepada Sayyidina Ali nah syaitan enggak mau diam maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah kamu cari-cari alasan bahwa Hassan al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali maka ada pembahasan mereka in kita'ul Hassan al-Basri wa Ali terputusan Hassan Basri dan Ali tapi dibantah oleh Ali Hadis Imam Ibn Hajar al-Asqalani bahwa Al-Hassan al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah jadi pakai tasbih dari siapa Al-Hassan al- dan kami meriwatkannya dari guru kami dari gurunya 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 terus sampai kepada Sayyidina al-Hassan al-Basri bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelari dengan Sayyidu Zahidini Sayyidnya orang-orang Zuhud itulah gelar Imam Hassan al- Al-Basri tasbih itu ada sanatnya kita serban aja kita ada sanatnya cuma saya belum pakai bentar lagi jadi sekarang kita skip dulu ijazah-ijazahnya simpen dulu megang jenggot aja ada ijazahnya jadi yang belunya jenggot panjangin dikit nanti kalau kita ke Medan lagi kita ada ijazah jenggot megang jenggot ada ijazahnya maka beliau yang paling sunnah disitu mana jenggot Antum kita berjenggot bukan pengen disebut salaf kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot tapi kalau Antum gak mau berjenggot gak apa-apa cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot boleh boleh ngomong begitu bukan berarti melanggar sunnah Nabi salallahu alaihi wassalam inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah jangan fokus kepada yang zahirnya mulailah masuk kepada yang batinnya semua itu nanti disebut dengan kaifiyat zikir coba tanya semua mursyid semua guru yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan ini itu kaifiyat mana dalilnya mereka cuma tahu dalil merasakan zauh cobain rasain itu dalilnya itu dalil mereka sebenarnya dalil itu lebih kuat sayangnya orang awam kadang-kadang tidak faham barangkali itu dari kami silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasi ditanya terfadal baik baik kepada bapak ibu yang ingin bertanya masih ada waktu tuan guru kita sampai insyaallah jam 3 silahkan langsung ke depan satu yang dekat yang dekat yang dekat yang dekat mari pak ya bismillah zikir-zikir yang bisa menyampaikan kita ke makom-makom tertentu ya mohon penjelasannya bu ya terima kasih baik pengen naik makom berarti niat ilahi antamaksudinya gak benar ya sebenarnya mudah guru kita biasanya kalau yang oke itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu sebelum istighfar disuruh dulu mandi taubat disuruh sholat taubat ingat mati sebelum mati lalu dilafazkanlah istighfar biasanya dibimbing cara baca istighfarnya di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar lalu memaknai kalam-kalam istighfar sedang ditarik sama guru ke makom taubat tergantung nih taubatnya taubat apa zahir pebatin maka makom taubat ini juga lapisannya banyak yang zahir ada tujuh yang batin juga ada tujuh anggota kita yang besar kan tujuh yang batin juga tujuh mulai dari syirik sombong sampai kepada ujub hasad iri dengki itu diistighfarkan semua jika ada getarannya berarti kita sudah masuk ke alam makom taubah ya dan itu beda-beda per masa setelah makom tobat ada makom syukur ada makom sabar makom syukur itu dengan mengirim fatihah kepada guru itu makom syukur di luar zikir kita sedekah kepada orang memberi hadiah kepada guru sering-sering hadiah kasih hadiah ke guru kalau guru farhan seneng maka makom terbuka karena makom itu khazanah dalam dirinya dia punya kunci-kunciannya kalau dia seneng dia akan doa ya tolong panggil muridmu ini tambahmu ini kepadamu kalau gurunya wali kalau gurunya gak wali gak bisa tapi memberi aja udah cukup begitulah terus ada makomat makom syukur makom mahabbah itu ada makomnya semua itu yang diturunkan lewat kaifiyat zikir cuma sayang kaifiyat tinggal lah kaifiyat zikir tata cara jadi tata cara tapi tidak tahu makomat yang tersimpan di dalamnya maka banyak orang jadi mursid belum pantas jadi mursid tapi karena gurunya ada pusing aku mau mati siapa lagi yang melanjutkan aku udah ijazahin aja harapannya dia nanti menyempurnakan kemursidannya kepada mursid yang lain ini baru bergelar mursid satu udah gak mau bergurum yang lain padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikir ahli quran ngaji kepada ulama baru dapat ijazah baru dapat gelar khalifah udah gak mau ngaji sama orang berarti berkhianat kepada ijazahnya maka tidak diberkah baca itu ijazahnya para mursid ijazahnya apa kalau di naqsyoban dia itu jelas di kodiriah jelas di syaziliah jelas ada ijazahnya assalamualaikum ini ada pertanyaan apakah ruh itu ciptaan Allah saya pernah dengar dari ustaz ruh itu adalah titipan dari Allah dan penjelasannya saya jawab pakai quran bukan pakai pendapat saya surat 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 as-sajadah menyebutkan apa nanti nomernya nomernya saya sudah sebutkan semua silahkan dilihat sendiri surat surat 71 72 73 bahas ini apa kata Allah begitu juga al-hijr begitu juga assajadah ini khalikun basyaran minti aku ciptakan manusia ini tubuh ini 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 basyar namanya ini dari saripati tanah jika ini sudah sempurna sawwaituhu aku sempurnakan dia sudah siap dia untuk ditiupkan ruh nafaktu nafaktu fihi min ruhi aku tiupkan kepadanya ruh berarti Allah tidak bilang aku ciptakan roh Allah mengatakan nafaktu aku hembuskan kalau tubuh ini aku ciptakan ini pelan-pelan banyak yang gagal paham mursid padahal masih gagal paham itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir malaikat ahli zikir ditantang sama Allah kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini bisa gak malaikat jawab gak bisa para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam maka al-ilmu muqaddamun ala zikr ilmu lebih dulu daripada zikir ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir seribu tahun karena dia belajar satu bab mengenai Allah dia sama dengan duduk zikir seribu tahun kalau enggak nanti malah debat lagi debat keras lagi hatinya coba baca aja ayatnya ini halikun sungguh Allah pakai sungguh masih aja budek masih aja debat banyak orang debat di luar sana aku ciptakan manusia min jelas minnya min tin tanah tapi giliran roh nafaktu aku tiupkan jadi sebenarnya gak usah nanya maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah itu pertanyaan beda itu pertanyaan beda karena teksnya tidak menyebutkan itu maka saya menyarankan para pencinta Allah yang meniupkan roh cukuplah bertanya mengatakan apakah roh dicipta antum jadi orang alim ngomong begitu malah jadi miring nanti salah salah faham dikiranya di dalam diri kita ada Allah kan gawat aku hembuskan kalau saya mehembuskan sesuatu ke dalam plastik saya pindah gak ke dalam plastik Allah menghembuskan rohnya min min ini bisa dari bisa sebagian dua-duanya ada sir disitu bukan ini li tabaid bukan ini dibelah dua terus pindah bukan gagal faham gak ngerti bahasa Arab namanya ngaji bahasa Arab lagi nausorof kalau gak jadi sarap ketika Allah menghembuskan bukan berarti Allah pindah ke dalam kita cuma masuk hembusannya mudah bagi Allah itu jangan serius-serius amat kira-kira begitu ya jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk tapi bid'ah kan banyak bagiannya ada bid'ah hasanah sama saya kapan dia jadi hasanah kepada saya atau ada lagi pembahasannya tanya ke Ustaz Tohir nanti ya terakhir bu ya ini ada satu lagi apakah beda antara orang yang bersikir mengamalkan sikir bersil-silah dengan orang yang mengamalkan sikir tapi tidak bersil-silah mohon nasihat bagi yang bersikir yang tidak bersil-silah orang silat tidak berguru sama lagi tengkar sama orang silat berguru cakepan mana jurusnya imam Abu Al-Adhaq ngomong zikrullah itu senjatanya orang beriman murid senjata harus dilatihkan harus dilatihkan ada gurunya ada mentornya dan merobinya masa untuk fisik guru silatnya ada untuk fitness biar badannya kekar, six pack tahu six pack bu bapak-bapak ini sudah lewat badannya, six packnya dari samping, belundung menurutnya jika tubuh fisik harus dilatih ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana, keseliau gak badannya sakit-sakit kita sama guru juga sakit-sakit apalagi gak sama guru itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir, dia berguru tapi yang diamalkan bukan yang dia pelajari tunggu aja nanti begini tunggu aja itu orang pengkhianat kepada gurunya gurunya bilang amalkan ini nak yang diamalkan yang lain gak percaya dia menggurusak kepada syekhnya baik, sudah jam tiga mari kita tutup kajian ini kita lanjut nanti malam habis habis maghrib habis maghrib kata ini udah kholas nanti malam ya insya Allah baik, baik bapak ibu sahabat-sahabat kita minta kepada Allah semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakirin yang banyak berzikir sahabat-sahabat ya Allah yang maha pengasih yang maha penyayang di dalam kolbu kami ya Allah sepi namamu ya Allah di dalam kolbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut namamu ya Allah sedangkan engkau memandang ke dalam kolbu kami ya Allah maka ampunkan kurangnya nama engkau dalam kolbu kami ya Allah ya Allah penuhilah kolbu kami dengan nur namamu nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim penuhilah kolbu kami dengan nama-namamu sifat-sifatmu yang sangat lembut ya Allah keluarkan dari kolbu kami syirif keluarkan dari kolbu kami semua kebencian sebagaimana engkau menyebut dirimu Rahman Rahim maka teteskan Rahman Rahim kasih sayangmu ke dalam kolbu kami yang sempit harapan kami ya Rab dengan tetesan Rahman Rahim kolbu kami jadi luas dengan mencintaimu mencintai Rasulmu dan mencintai umatmu hamba hamam Allahumma ija'al hubbaka ahabba ilayna minkulli syait ya Allah jadikan cinta di kolbu kami kepada engkau lebih banyak lebih besar daripada kami mencintai yang lain hatta kami lebih cinta engkau ya Allah daripada mencintai diri kami sendiri mencintai orang tua kami pasangan kami anak-anak kami harta ya Rab kolbu kami selalu berubah pagi ini mu'min sore jadi fasih sore beriman paginya jadi fasih karena engkau yang menggenggam kolbu kami ya Allah maka robahlah hati kami bolak-balak hati kami dalam taat kepada jika engkau tetap ingin membantu rubah hati kami ya Allah maka rubahlah menjadi tambah cinta kepada engkau ya Allah tambah rindu kepada rasul ya Allah ya Rab hawil ahwalana ila ahsanil ahwal jika keadaan kami kurang baik maka rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik ya dafi'al balak wahaya menolak balak balak yang paling besar adalah saat kolbu kami tidak menyebut nama engkau maafkan kami ya Allah jika datang pandemi kami lupa kepada engkau kami katakan kami beriman kami tidak ridha terang takdir engkau maka jadikan kami radhina bi-kada'ika ya Rab jadikan kami ridha kepada takdirmu ya Allah baik takdir pandemi ataupun takbir tidak pandemi takdir kaya ataupun miskin takdir ni'mat ataupun tidak ni'mat di tangan biadika ya Rab kudlusyai segala sesuatu Allahumma Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azban nar waaktim lana bil khairat waja'al minal mufarridin al-zakirin amin ya Rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin mohon izin bapak ibu semoga bermanfaat tidak usah salam-salaman ya assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh mufarridin